Oke, yaudah teman-teman kita langsung saja ya Jadi film kali ini yang akan aku review buat teman-teman semua Berjudul The Quiet Hearts 2014 Film ini berjenre fiksi ilmiah survivor Sesuai dengan requestan teman-teman semua Film ini berkisah tentang sepasang adik kakak Yang harus bertahan hidup di bumi Dengan persediaan makanan yang semakin menipis Dimana bumi dalam kondisi yang sangat sekarat Akibat sebuah benda aneh yang membor bumi Sehingga manusia yang masih bertahan hidup Tak bisa untuk bertani Tentunya film ini juga ada unsur 18 place-nya ya So buat teman-teman semua yang masih bocil Dilarang keras untuk menonton film ini Tapi kalau maksa, dosa ditanggung sendiri ya Diperlihatkan seorang wanita muda yang sangat cantik Namanya adalah Sarah Sarah sedang mengubur seorang bapak tua Seorang diri Sembari, Sarah melihat sebuah benda aneh Yang menjulang dari atas langit Jadi itu adalah sebuah bor raksasa Yang dimana bor itu sedang mengambil inti energi dari bumi Setelah itu, Sarah masuk ke dalam rumah Dan di dalam rumah Ada seorang pria remaja yang bernama Tom Dan ia adalah adik kandung dari Sarah Jadi mereka ini tinggal bertigi dengan ayahnya Namun ayahnya sedang berpetualang untuk mencari bahan makanan untuk mereka semua Oh iya nih, jadi si Tom ini buta ya teman-teman Lalu saat sore tiba, Sarah pun pergi meninggalkan Tom sendiri di rumah Untuk mencari makanan Oke, sedikit penjelasan bahwa Sarah hanya bisa keluar pada saat sore dan malam hari Karena jika siang hari patroli dari bor langit itu akan melihat Dan tentunya siapapun yang dilihatnya maka akan ditangkap Dan disini patroli dari bor langit akan beristirahat saat sore dan malam hari Sarah akhirnya sampai di sebuah kali dan ia berhasil menangkap beberapa ikan Diperlihatkan seorang pria yang bernama Jude Terlihat Jude terus berlari dan tampak ketakutan Seperti ada sesuatu yang sedang ia hindari Lalu Jude menuju ke rumah Sarah dan Tom Jude masuk ke dalam rumah Sarah Dan di dalam ia melihat Tom yang sedang mencoba mengirim sinyal melalui sebuah radio Jude lalu ingin menembaknya tapi Tom tidak bereaksi sama sekali Akhirnya Jude menyadari bahwa Tom itu buta Lalu Jude pun mencoba mengambil beberapa makanan dan perlengkapan untuk ia bawa kabur Namun disini dengan instingnya Tom mengetahui bahwa ada orang lain di ruangannya itu Dan Tom menyangka bahwa itu adalah ayahnya yang telah pulang Tom lalu memanggil Ayah, ayah apakah itu kamu? Namun Jude tidak menjawab Tentunya karena ia takut ketahuan Akhirnya Tom menyadari bahwa itu bukanlah ayahnya Dan tak lama kemudian Sarah tiba-tiba muncul dari belakang Dan menghajar kepala Jude sampai pingsan Sarah pun mengikat Jude Setelah itu Sarah mengobati luka Jude yang ada di kakinya Aneh sih, tadi dipukul sekarang diobati Saat Sarah dan Tom sedang mengobrol Membicarakan perihal persediaan makanan mereka yang sudah semakin menipis Tiba-tiba hati miliknya berbunyi Dimana seseorang mengetahui bahwa di dalam rumah Sarah Ada seorang pria yang ia ikat Jadi yang dimaksudnya adalah si Jude tadi Ternyata itu adalah orang-orang yang mengejar Jude Dan tentunya disini mereka menginginkan Jude Namanya adalah Catherine bersama dengan suaminya yang bernama Brian Dan beberapa anak buahnya Disini Catherine meminta Sarah untuk menyerahkan Jude kepadanya Jika ia tidak ingin terjadi pertumpahan darah Wow, sadis banget ya Namun disini Sarah tidak mau menyerahkan Jude kepada Catherine Karena ia curiga bahwa Catherine adalah orang jahat Dan pastinya ia akan membunuh Jude Lalu Catherine memberikan waktu 10 menit kepada Sarah Untuk memegirkan semua itu Tak lama kemudian Jude pun sadar Dan disini Sarah memberitahukan kepadanya Bahwa ada seseorang yang mencarimu di luar Akhirnya disini Jude menjelaskan bahwa Mereka adalah orang jahat Dan ia ingin membunuh saya Lalu Jude meminta kepada Sarah untuk melepaskan ikatannya Agar ia bisa membantunya untuk menghadapi orang-orang itu Karena mereka sangatlah berbahaya Dan tentunya Sarah tidak akan mampu menghadapinya seorang diri Namun disini Sarah tidak mau melepaskan Jude Karena ia berpikir bahwa Jude ini juga adalah seorang yang jahat Hasil Sarah memutuskan untuk melawan Catherine dan anak buahnya sendiri Sementara itu Tom menjaga Jude yang badannya masih terikat Singkatnya 10 menit telah berlalu Akhirnya salah satu dari orang itu masuk ke dalam rumah Sarah Ia adalah Brian suami dari Catherine Benar saja disini Sarah tidak berkutik melawan Brian Dan ia pun akan dijadikan cocok tanam oleh Brian Anjir terlihat banget ya si Brian ini begitu bernapsu kepada si Sarah ini Sementara itu Jude terus menyakinkan Tom agar ia melepaskannya Karena Jude sadar bahwa Sarah sedang dalam bahaya Akhirnya setelah berpikir-pikir Tom pun membuka ikatan dari Jude Lalu Jude pun pergi mencari Sarah Saat Brian sedang asik-asiknya memainkan si Sarah Datanglah Jude dan menyelamatkan Sarah Dan tentunya Brian pun mati di kill oleh Jude Untung aja ya ada si Jude Kalau nggak habislah si Sarah ini dibuat subur oleh si Brian yang mesung ini Akhirnya disini Sarah pun menyadari bahwa Jude ini adalah orang baik Karena ia telah menolongnya Kemudian Jude membantu Sarah untuk menutup semua jendela rumahnya Sementara itu Catherine dan anak buahnya terus berada di luar untuk mengawasi mereka Kesokan harinya Jude kemudian menjelaskan kepada Sarah Alasan Catherine dan anak buahnya mengejarnya Karena Jude sudah membunuh salah satu dari mereka Yang adalah saudara dari Catherine Jadi alasan Jude membunuhnya Karena Catherine dan anak buahnya Sudah membunuh istri dan anak Jude Oke jadi sebenarnya ayah dari si Sarah itu sudah meninggal Namun Sarah tidak memberitahukannya kepada Tom adiknya Karena ia tidak mau jika Tom merasa sedih dan terpukul atas meninggalnya ayahnya itu Dan pria tua yang Sarah kuburkan di awal film tadi Itu adalah ayah kandungnya Dan Jude mengetahui semuanya Karena ia sempat melihat kuburan ayah Sarah di belakang rumahnya Jadi disini Jude menyerankan kepada Sarah Agar jangan menyembunyikan kenyataan ini dari adiknya itu Namun Sarah malah marah kepada Jude Tak lama kemudian Catherine kembali menghubungi Sarah Dan disini Catherine meminta kepada Sarah agar ia menyerahkan Jude Agar tak ada lagi pertempahan darah di antara mereka Tapi Sarah berbohong kepada Catherine Dimana ia berkata bahwa Jude sudah pergi Lalu Catherine meminta Sarah untuk memberikan mayat suaminya yang telah dibunuh oleh Jude itu Setelah itu maka mereka akan meninggalkan tempat dari Sarah ini Tapi disini Jude menyadari bahwa itu hanyalah akal-akalan mereka Dan alasan mereka menginginkan mayat dari suaminya itu Karena mereka sudah kelaparan dan tentunya untuk bertahan hidup Mereka harus memakan mayat suaminya itu Anjir ngeri banget ya Singkatnya malam pun tiba Sarah dan Jude menjatuhkan mayat suaminya dari atas jendela Setelah itu Catherine mengambil mayat suaminya itu dan membakarnya Dan setelah itu mereka pun pergi Loh bukannya tadi Jude berkata bahwa mayat suaminya itu akan dimakan untuk bertahan hidup Oke pastikan untuk menonton video ini sampai akhir ya Agar teman-teman paham seluruh alur ceritanya Oke kita lanjut Menyadari bahwa Catherine dan anak buahnya sudah pergi Sarah dan Tom merasa sangat bahagia Tapi disini Jude agak kurang yakin Karena setahu Jude bahwa Catherine bukanlah orang yang mudah menyerah Saat malam tiba Jude pun menemui Sarah di kamar Dan akhirnya terjadilah hal yang semua teman-teman tunggu-tunggu Dimana Jude melakukan cocok tanam dengan si Sarah Oke tapi kita sensor aja ya Takutnya kita kena dolar kuning Kesokan paginya Tom pun bangun terlebih dahulu Ia pun menuju ke belakang rumahnya dengan bantuan sebuah tali Dan disini ia akhirnya mengetahui bahwa ayahnya telah lama mati Karena ia menemukan sebuah makam dan di makam itu ada kalung milik dari ayahnya Tom pun merasa sangat terpukul lalu ia pun berlari tanpa arah tujuan ke tengah hutan Dengan kondisi mata yang buta Dan tak lama kemudian ia ditangkap oleh anak buah dari Catherine Jadi ternyata benar bahwa Catherine dan anak buahnya belum pergi Tapi ia bersembunyi di gudang milik Sarah Sarah dan Jude yang baru bangun menyadari bahwa Tom tak ada di rumah Ia pun bergegas mencari Tom Namun disini mereka menggunakan penutup kepala untuk bersembunyi Karena patroli dari bor langit sedang berkeliaran Sarah pun menyadari bahwa Tom sudah mengetahui bahwa ayah mereka sudah mati Sarah dan Jude terus mencari dimana Tom Hingga mereka menemukan anak bekas pembakaran mayat suami Catherine Yang ternyata itu bukanlah mayat asli dari suami si Catherine Melainkan itu adalah jerami yang sudah dibungkus dengan kain putih Dan tujuan mereka melakukan itu untuk mengelabui Sarah dan Jude bahwa mereka sudah pergi Akhirnya disini Sarah dan Jude mengetahui bahwa Catherine dan anak buahnya masih berada di sekitar tempat mereka Sarah dan Jude lalu menuju ke gudang Mereka terus mencari dan mereka menemukan mayat dari suami Catherine yang asli Yang kakinya sudah dipotong Tentunya itu sudah dimakan oleh Catherine dan anak buahnya Dan disini Sarah yang melihat itu muntah-muntah Ya tapi mau tidak mau ya Mereka harus melakukan itu Ya daripada mereka mati keleparan kan Aku sih kalau ada di posisi mereka Bisa jadi aku juga akan melakukan hal yang sama Hehehe Disini Sarah mengetahui bahwa Catherine dan anak buahnya pasti bersembunyi di ruangan bawah tanah miliknya Dan pastinya Tom juga mereka Sandra di dalam sana Nah untuk membuat mereka keluar dari dalam ruangan bawah tanah itu Dan disini satu persatu anak buah Catherine ditembak oleh Jude Sementara itu Sarah masih berhasil selamat teman-teman Dan disini sempat terjadi baku tembak antara Catherine dan Jude Hingga sebuah kendaraan patroli bor langit datang dan tentunya mereka berusaha bersembunyi Saat patroli sudah pergi Sarah pun masuk ke bawah ruang bawah tanah Dan tentunya ia pergi untuk menyelamatkan Tom Namun ternyata salah satu anak buah Catherine masih berada di bawah Tapi disini dengan mudahnya Catherine menembaknya sampai mati Setelah itu mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke rumah Setelah mereka menyadari bahwa Catherine sudah kabur Namun tak lama kemudian Catherine tiba-tiba muncul dan menembak Jude sampai mati Akhirnya Catherine menjelaskan fakta sesungguhnya Bahwa sebenarnya bukan ia pembunuh istri dan anak Jude Dimana Catherine tiba di rumah Jude saat anak dan istrinya sudah mati Setelah itu Catherine pun pergi meninggalkan mereka Dan ia juga sempat meninggalkan pistol miliknya Karena ia akan mengakhiri semuanya Lalu kendaraan patroli datang dan menangkap Catherine Jadi Catherine melakukan itu karena ia sudah putus asa Karena suami dan anak buahnya semua sudah mati Dan ia tinggal seorang diri Dan tentunya itu akan membuatnya sulit untuk bertahan hidup Akhirnya Jude juga mati Tapi sebelum mati ia menjelaskan bahwa alasan ia berbohong Agar Sarah percaya kepadanya Dan semua yang dikatakan oleh Catherine itu benar Jude kemudian dikubur Lalu keesokan harinya Sarah membuat susu terakhir milik mereka Tapi susu itu dicampur dengan racun Karena mereka akan mengakhiri hidup mereka Tentunya karena persediaan makanan sudah habis Dan mereka sudah frustasi Tapi saat Sarah akan meminumnya Tom tiba-tiba berbuat pikiran Dan melarang Sarah untuk melakukan tindakan bodoh ini Dimana Tom yakin bahwa pasti masih ada cara lain Untuk mereka bisa bertahan hidup Akhirnya mereka berdua mencoba untuk berkebun Walaupun sebenarnya mereka sudah sering melakukannya Dan sering mencobanya Tapi pada akhirnya selalu gagal Tak lama kemudian Bor yang ada di langit itu Semuanya tiba-tiba hilang Dan disini Sarah dan Tom merasa sangat bahagia Karena mereka kini bebas kesana kemari Untuk mencari persediaan makanan Tanpa takut kepada kendaraan patroli Yang akan menangkap mereka Nah inti dari film ini teman-teman adalah Janganlah putus asa dengan keadaan Sesulit apapun kondisi kita Percayalah bahwa akan selalu ada jalan keluarnya Sampai jumpa di video selanjutnya